Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbang ke Indonesia karena ada peraturan baru dari Kementerian luar negeri atau dalam negeri dari Indonesia itu per tanggal 1 Januari WNA dilarang masukkan pak walaupun bapak dari sini tanggal 31 Desember tapi terhitung masuknya ke Indonesia berarti 1 Januari Masya Allah oh gitu berarti sudah dapat visa dong visa saya sudah dapat oh berarti kalau orang luar pengen ke Indonesia ambil visanya dimana itu pak saya ini lewat kantor salah satu kantor yang ada di Jakarta jadi langsung ke Jakarta lewat kantor di Jakarta sana atau lewat keluarga yang mengajukan bahwa kepingin saudara saya mengunjungi dia yang ngasih visa apa gimana itu oh semua kantor karena saya berbicara bahwa saya yang punya keluarga 1,2,3 kita yang juga sering gak ke Indonesia ya sering namanya keluarga banyak disini maka dari situ karena visa visa yang namanya turis atau itu itu kan lagi gak bisa sekarang jadi kita dikasih visa ya itu visa kunjung ke keluarga atau visa apa itu visa ziarah haa visa ziarah visa ziarah disitu bisa masya Allah selama 2 bulan setelah itu diperpanjang terserah Anda mau duduk beberapa lama disananya masya Allah setelah itu kembali masya Allah ngomong-ngomong istri orang Yaman orang Saudi apa orang Indonesia istri Yaman yang bisa bicara bahasa Indonesia bahasa Jawa saya sendiri mimpinya 3 anak gak ada sama sekali bahasa Indonesia semua bahasa Arab semua bahasa Arab istrinya orang? Arab gak ada bukan Indonesia masya Allah tapi insya Allah nanti akan masuk darah Indonesia insya Allah tapi kalau boleh tahu di Saudi dimana nih pak saya di Syarik Herak Indonesia oh disini berarti deket ya deket dengan kita masya Allah teman-teman di Indonesia masya Allah saya bekerja di restoran juga restoran makanan Indonesia oh bekerja di restoran makanan bahasa di apa itu pak kalau boleh tahu namanya Rasa Jawi Rasa Jawi di jalan di jalan Herak Street di Herak Street Masya Allah Masya Allah Masya Allah jadi perasaannya gimana sekarang ini gak bisa gak bisa masuk ke Indonesia ini pak aduh pak ini saya menunggu ini udah bulanan bukanya hari ini udah ingin ke Indonesia sebelum datangnya besok hari saya tapi karena kejadian kayak gini ya apa boleh buat lah insya Allah ada kebaikan buat kita semuanya rencana mau sama keluarga apa sendiri sama keluarga sama keluarga Masya Allah tapi ya terjadi kayak gini ya Alhamdulillah insya Allah ada hikmahnya ini sekaligus ini nih buat teman-teman edukasi buat teman-teman nih pak karena banyak teman-teman kita yang suaminya orang Pakistan ada yang orang Yemen ada yang orang Saudi dia kalau pengen ke Indonesia berarti prosesnya sama dengan bapak visanya ambil visa ini wajib ambil visa kunjungan ya wajib semuanya visa kunjung kalau boleh tahu kisaran berapa itu harga visa itu pak terjual antara 250 sampai 300 dolar Masya Allah itu berlaku itu berlaku sebelum pemberangkatan otomatis jangka berlaku 1 bulan terus setelah duduk di Indonesia berlaku selama 2 bulan setelah itu 4 bulannya bisa diperpanjang oh gitu jadi anda bisa duduk selama 6 bulan Masya Allah selama sesudah pengambilan kita masih bisa 1 bulan ya disini sebelum berangkat sebelum masuk ke Indonesia selama 1 bulan setelah masuk ke Indonesia 2 bulan setelah 2 bulan diperpanjang entah itu di migrasi atau di airport nanti saya juga masih belum pernah memperpanjang biasanya akan kesalah cuma 1 bulan Masya Allah oke ini kalau boleh salam-salam buat keluarga di Indonesia ini gimana nih perasaan luapkan perasaan sekarang nih gimana doain aja semoga di perjalanan lancar dan tidak ada halangan sekarang entah yang depan buat negara Indonesia juga Insya Allah tidak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh kayak gitu biar segera normal biar segera normal ya semoga normal semuanya amin 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 insya Allah kedepan lebih cerah amin terima kasih banyak nih Pak terima kasih banyak Masya Allah oke ini dengan siapa ini saudara saudara saya saudara saudara asli bukan ini ponakan ini kawin sama adik perempuan saya oh Masya Allah keluarga besar istrinya orang Indonesia istrinya bukan orang Yemen juga oh Masya Allah semuanya satu familia oke Masya Allah oke Masya Allah makhluk Pak next time next time Masya Allah oke Masya Allah hati-hati syukran Habibi syukran hati-hati Pak Assalamualaikum Assalamualaikum aduh gimana nih Mas Iqbal hari ini capek bro capek ya capek banget kok bisa capek kenapa nih Mas Iqbal syawatnya cancel open cancel open ya gitu peraturan pemerintah kita ya Masya Allah yang kasihan yang transit ya Bang ya transits Masya Allah oke berarti buat teman-teman ini fix ya peraturan yang untuk tetap di karantina walaupun bawa PCR itu bukan dari Garuda ya tapi itu dari pemerintah kita udah keluar nomor apa peraturannya kemenfo nomor 24 Masya Allah oke disini juga Garuda teman-teman sangat ini ya social distancing saya ajak kemarin duduk disini suatu-situ saya disuruh pindah kesana sama Mas Iqbal saya suruh luar gak ada gak ada kompromi teman-teman kalau kita masuk kesini oke deh Mas Iqbal gimana Mas Iqbal capek sama sih capek juga tetap harus menjalani karantina di Indonesia ya karena disebabkan adanya pemberitaan di seluruh negara ya ada apa namanya varian COVID ya COVID-19 mungkin udah mau tutup gak sih kan ngobrol kita nih oke Mas Iqbal itu tuh yang matiin tuh oh pak manajer udah pulang ya oke Alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai tugas hari ini lumayan capek banget tapi mau gimana lagi demi teman-teman kita kita harus tetap semangat karena sudah apa ya teman-teman kita sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengurus penerbangan mereka ke Indonesia dan sekarang kita akan menuju ke Hayzate untuk mengambil uang tiket dari teman kita yang akan pulang pada tanggal 31 insyaallah ya itulah pelayanan kita kita harus samperin juga biar mereka tidak repot-repot untuk datang ke kita oke buat teman-teman sampai jumpa di video-video berikutnya nanti Idaya akan bikin konten pengambilannya pengambilan uangnya jadi buat teman-teman stay terus di channel kita berdua untuk informasi terbaru kabar dari Makkah dan Madinah khabar khusus tentang pelaksanaan ibadah hajir dan ibadah umrah sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh